Fasalli liarbika sholatlah wanhar Berkurban Menurut mazhab Hanafi Kurban itu wajib Nanti kalau ada ustaz bercerama Katanya kurban itu wajib Itu yang dia pakai mazhab Hanafi Dalilnya Manwajadah sa'atan Siapa yang punya rezeki Sa'atan lapang Fala miyudahi tidak mahu berkurban Fala yaturabanna musallana Jangan dekat-dekat tempat sholat kami Siapa yang punya rezeki Tak mahu berkurban Jangan dekat-dekat tempat sholat kami Menurut kaedah usul fikir Kalau ada wa'id Tahdin ancaman Berarti wajib Di situ ada ancaman Siapa yang punya rezeki Tak mahu berkurban Jangan dekat-dekat tempat sholat kami Ancaman Kalau begitu wajib Itu dalil mazhab Hanafi Dua Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan kurban Dari mulai kurban diwajibkan sampai meninggal Tak pernah meninggalkan kurban Mu'azhabah Mu'azhabah kontinu terus-menerus Di antara perbuatan itu menjadi wajib Paling tinggi Paling tinggi wajib Di bawah wajib Sunat Mu'akad Di bawah sunat Mu'akad Sunat Maka menurut mazhab Hanafi Berkurban itu wajib Kawan-kawan kuliah dulu Yang dari Turki India Pakistan Bangladesh Ini yang mazhab Hanafi India Pakistan Bangladesh Turki Hanafi Mesir campur Sebagian Hanafi Sebagian Syafi'i Bersaing antara Hanafi Dan Syafi'i Makanya mahasiswa-mahasiswa Turki Mahasiswa India itu Adilai kurban Memang dia wajib Berkurban Kalau ada Ustaz nanti yang bercerama Kurban Hukumnya wajib Itu mungkin dia ambil Dari pendapat Mazhab Hanafi Sedangkan mazhab Syafi'i Manki Hambadi Kurban tak wajib Hanya Sunat Mu'akad Apa dalilnya? Hadisnya Hudna Salasun Hudna Alayya Fara'idu Ada tiga perkara Yang bagi aku Fara'id Wajib Walakum Tatawru'an Tapi bagi kamu Tak sampai wajib Hanya Tatawru' Saja Di antaranya Adalah Al-Ul-Hiyyah Itu dari pertama Dan yang kedua Abu Bakar Ketika menjadi khalifah Pernah Satu tahun Sengaja Tak berkurban Berlutnya ada Dia tak berkurban Datang sahabat bertanya Abu Bakar Ya Kenapa tak berkurban tahun ini? Saya sengaja Tak berkurban tahun ini Untuk menjelaskan kepada umat Bahawa kurban Tidak wajib Saya mau menjelaskan Bahawa dalam beberapa masalah Ada khilafiyah Qurannya satu Nabinya satu Allahnya satu Kenapa dalam satu masalah Hukum Bisa berbeda pendapat Berbeda Cara Menengok Dalil Jangan katakan Imam mazhab itu Tak tahu dalil Mereka ahli dalil Hanafi Menengok Dalil ini Dalil ini Dia ambil Kesimpulan Wajib Sedangkan Maliki Syafi'i Abbali Menengok dalil ini Dalil ini Ditarik Kesimpulan Sunat Mu'ab Ustaz Jelaskan itu semua Jelaskan Halfi Jelaskan ini Jelaskan dalilnya Jamaah Seseralah ikut Nah Setelah saya ikutkan Setelah saya jelaskan Setelah saya sebutkan Kira-kira Bapak ibu Condongnya kemana Kalau diam Itu sunat mu'akad Saya Pak Ustaz Rasanya Lebih condong Kewajib Kurban Tiap-tiap tahun Ustaz sendiri Saya tak kaya Duit Tak pula banyak Tapi kurban Saya usahakan Saya usahakan Ada duit Karena nikmat Allah Besar sekali Andailah kita sakit Na'uzubillah Tak ada nilainya Dua juta setengah Ustaz Awak berapa? Dua setengah Pas Dua setengah Dua juta setengah Itu tak ada apa-apanya Belum lagi Masuk rumah sakit Baru Ongkos pesawatnya Dua juta setengah Menengok muka Dokter Lima juta Pegangnya Ujung kaki Tujuh juta Toko Bukit ngartil Lima juta Dibukanya Muli Sepuluh Tuti Dua lima Nah Kok jangan Bakhil Jangan Pelit Siapa yang Terpelihara Dari penyakit Bakhil Pelit Kenikut Mereka Itulah Orang Yang Beruntuk Oleh sebab itu Siapkan duit Dua juta setengah Bayar Terpelihara